Intro Nama aku Sandi Aku seorang mahasiswa di salah satu universitas di Bandung Seorang mahasiswa yang juga aktif di impunan Kadang aku malah sering menginap di kampus Hari itu pun aku sedang berada di kampus Sebenarnya tidak ada kegiatan Atau apapun Hanya saja aku dan teman-teman impunan Kadang nongkrong Atau membuat konsep-konsep Dan akhirnya kami menginap di sana Dan di hari itu Sekitar jam 1 pagi Aku mendapat kabar Bawa ibuku Masuk rumah sakit Katanya Berkaitan dengan lambung Dan harus dibawa ke UGD Mendengar kabar itu Buru-buru aku langsung pergi Berpamitan pada temanku Dan langsung beranjak dari kampusku yang berada di jalan setiap budi Untuk menuju sebuah rumah sakit Yang berada di Daerah Muhammad Tuhan Karena rumah aku memang tidak jauh Di rumah sakit itu Masih di daerah sana Untungnya ada kakakku yang Segera mengantar ibu Dengan sigap Aku pun langsung menancap gas Menuju ke rumah sakit Dari kampusku aku menuruni jalan setiap budi Dan saat itu aku berbelok ke daerah jalan cipaganti Dan Ketika lewat jalan cipaganti Tepat di depan radio Ardan Tiba-tiba Ada sekelebat melayang Berwarna putih Dari pohon Yang ada di seberang Radio Ardan itu Menuju ke arah kantor Radio Ardan Dan itu terlihat cukup jelas olehku Pandanganku pun sempat terkunci ke arah sana Namun ketika aku tengok lagi tidak ada apa-apa Mungkin salah lihat Hanya Bantulan cahaya lampu saja Sudahlah Aku pun lanjut mengendarai motorku Hingga akhirnya Aku sampai di rumah sakit Ibu sudah terbaring di ruangan UGD Dan aku lihat sudah ada Infusen yang menempel di lengannya Setelah disuntik ini itu Untungnya kondisinya tidak terlalu parah Namun Untung juga segera ditangani Setelah menunggu ibu Akhirnya sekitar jam Dua pagi Ibu pun diperbolehkan pulang Tidak perlu menghinam Aku, kakak, dan ibu pun akhirnya sama-sama pulang ke rumah Ya, ini mungkin momen Yang sudah cukup lama Aku tidak pulang ke rumah Karena tidak terlalu jauh Sehingga cerita kami sudah sampai di rumah Setelah membantu ibu Masuk ke kamar Dia beristirahat Aku beranjak ke kamarku Sudah hampir satu bulan kira-kira Aku jarang tidur di kamarku ini Jika pulang pun aku hanya mengambil baju Mau pergi lagi Akhirnya bisa tiduran lagi di kasur ini Aku pun merebahkan badanku di atas tempat tidur Kulian saat itu sudah hampir jam setengah tiga pagi Tak perlu waktu yang lama Mataku pun terpejam dan Mulai terlelap Dan ketika Aku tertidur Di dalam mimpi Aku mendengar sebuah suara Suara sangat berisik di telingaku Seperti orang sedang Berkata Namun sangat cepat Dan sangat mengganggu Mengganggu di telingaku Saat itu aku masih berpikir Suara apa Sepertinya aku belum terlalu jauh terlelap di dalam tidurku Aku pun membuka mataku Dan Dan Tepat di sebelah telinga kiriku Ada sebuah sosok perempuan Yang berbisik Yang berbisik di telingaku Rambutnya gimbal panjang Kita berantakan Matanya terlihat melotot Hampir keluar Dengan mulut yang terus berhormat kami Tidak jelas Aku pun langsung beranjak dari tempat tidurku Dan keluar dari kamar Ketika aku buka pintu kamar Ini Ini dimana Aku melihat sebuah Hutan Dengan pokok yang sangat tinggi dan besar Terlihat ada sungai Dan semuanya gelap tanpa penderangan apapun Sekali ku dengar Ada suara angin yang berhampus Dan tiba-tiba Terdengar ada suara langkah yang sangat Besar Hingga membuat Tanah yang Sedang ku bijak itu bergetar Terdengar lagi suara langkahnya Seakan berjalan semakin mendekat Aku melihat ke kiri kanan sekelilingku Tempat apa ini Baru saja aku berada di Di kamar ku Kenapa sekarang sudah berada di tempat yang lain Sampai Dari jauh ku lihat ada Pasang mata berwarna merah Posisinya sangat tinggi dan besar Terlihat siluet berbentuk Sosok yang sangat besar Dengan mata yang merah Aku langsung membuang wajahku Ini cuma mimpi Ini cuma mimpi Tapi entah kenapa saat itu aku terasa sangat nyata Sampai Aku mendengar Ada suara seperti orang memanggil-manggil aku dari kejauhan Sampai 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 Sandi Suaranya berada di sebelah kananku Dari ujung mataku Aku melihat Ada seseorang sedang berdiri Kulihat Tubuhnya sangat kurus Seorang lelaki Dengan rambut yang Panjang berwarna putih Tubuhnya dibalut kain putih Hati lusung Ketika aku lebih jelas mendengoknya Sosok itu hilang Dan tiba-tiba Sandu Ada sesuatu yang Menyerangku dari arah depan Dan menindih Menindih dadaku Susok seorang kakek-kakek tua Dengan rambut putih panjang Dan wajahnya terlihat sangat kurus Hampir Hampir sempat ditengkorak Aku langsung menutup mataku Namun badanku Namun badanku saja tak bisa kugerahkan Sama sekali Bahkan untuk berteriak Aku membaca doa saat itu Lidahku kelup Sampai akhirnya Ada sesuatu yang memegang pundakku Dan langsung menarikku Dan saat itu Ternyata itu kakakku Dia bertanya padaku Kenapa Aku dibangunkan Karena terdengar Aku berteriak-teriak Sangat aneh Aku mengalami tindihan Dan dibawa ke dimensi yang lain Dari tempatku berada Kesokan harinya Aku bertemu saudaraku Yang juga memang tetanggaku Sebelum berangkat ke kampus Aku ceritakan apa yang kualami Saudaraku itu hanya berkata Mungkin kamarku Sudah lama tidak ditempati Dan kasulnya tidak pernah dilipat Aku mengiakkan Menurut dia Tempat tidur yang ditinggalkan Tiga hari saja Sudah bisa ditinggali oleh sosok yang lain Apalagi ini sudah satu bulan Tidak ditempati Ditambah Saat itu Aku tidak membersihkannya dulu Dengan sapu lidi atau apalah Sehingga Sosok yang sudah berada Di kamar atau tempat tidurku itu Merasa terganggu dengan kehadiranku Sejak saat itu Jika aku meninggalkan kamarku Aku selalu melipat tempat tidurku Dan jika pulangku pun membersihkannya dulu dengan sapu lidi Untunglah aku dibangunkan oleh kakakku Sehingga aku bisa kembali Entah jika tidak ada kakakku Apa yang akan terjadi selanjutnya Di sisi lain Dari tempat tinggal kita Yang ternyata Ada kehidupan lain juga Yang bentuknya sangat berbeda Dengan manusia Yang ternyata